Perman mendapatkan sambutan hangat, yang hangat sekali ya. Dan pembuktiannya adalah dengan bisa masuk 8 nominasi FFI 2021. Dan saya sekarang berada di antara orang-orang di belakang layar yang memungkinkan semua hal itu terjadi. Wow, hai semua. Luar biasa sekali. Ini luar biasa nih Randolph menggandeng orang-orang ini. Ada bintang dan aset yang keren banget ya. Mengakui nggak Randolph? Sangat mengakui. Sangat mengakui. Aku beruntung bisa gandeng sama mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini prosesnya pada saat mulai bekerja sama. Ini sama kayak pemain juga kah menemukan chemistry-nya dulu? Atau di kulik-kulik dulu? Atau emang udah pernah bekerja bareng atau gimana nih? Kalau dari sisi saya kurang lebih sama. Dengan mulainya dengan mengobrol dulu. Ngobrol dulu? Iya. Ngobrol kopi. Ngobrol kopi? Kalau dari sisi Mas Bintang. Waktu itu kayak pertama kali ketemu Randolph kan datang ke kantor. Terus waktu itu dikenalkan sama Shirley. Shirley, Marcella. Terus waktu itu kita ngobrol-ngobrol kayak filmnya tentang apa sih? Kita juga masih belum tahu, belum pernah nonton. Ada tembak-tembakan sama darahnya deh. Oke. Kata gucinya langsung tembak-tembakan sama darah. Oke, oke. Akhirnya gitu. Kalau pertama, ini film action pertama nih. Oke, boleh-boleh. Langsung. Ini kalau misalnya Mas Asep sendiri? Apa ya? Pertama kali ketemu Randolph itu beneran proyek yang baru. Pertama kali kita mau kerjain kan. Jadi pertama kali ketemu Randolph, Randolph udah membawa. Kayaknya filmnya udah jadi sih di kepalanya dia. Konsepnya udah 100% udah mateng. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang mudah dalam tanda kutip, artinya kita cuma tinggal nerjemahin aja apa yang dia mau gitu. Secara konsep dan apa-apa itu semua konsisten udah terbentuk. Ya aduh. Luar biasa memang ya. Ini sebelum kita akan melanjutkan ke obrolan yang lebih dalam lagi nih, mungkin bisa diberitahukan ke kita semua ini jobdesnya. Di belakang layarnya ini sebagai apa sih Bintang dan Asep ini? Kalau kita kan tim visual effect, jadi kayak kalau di film preman tuh lebih ke enhancement sih. Misalnya kan teman-teman yang diproduksi untuk bikin darah atau adegan laga lainnya, misalnya ada asap atau segala macem gitu. Kita lebih ke enhance biar lebih, oh ini kurang lebay nih gitu. Terus darahnya terlalu lebay, minta ditacap sedikit. Aduh misalnya yang nyilangin sling atau segala macem, combine shot gitu-gitu sih. Kita lebih ke setelah dieditnya gitu. Setelah dieditnya. Setelah dieditnya gitu. Kalau misalnya Mas Asep? Aku kebetulan di sini sebagai production designer karena fandom memposisikan aku seperti itu. Jadi memang secara jobdesk, production designer itu memvisualisasikan, memvisualisasikan set nanti seperti apa. Pencapaian-pencapaian kayak skema warna, tradus karakter, dan lain-lain. Kita coba cipta, ciptakan gitu secara ruang dan bentuk gitu. Dari mulai properti, rumah, dan lain-lain, semua kita ciptain. Cukup menantang sih waktu itu. Karena dari preman itu hampir semuanya kita custom. Dari mulai barang, senjata-senjata, terus kostum, juga wardrobe, semua kita diskusikan looknya bakalan seperti apa. Itu benar-benar kita create dari awal, dari nol gitu. Tapi secara konsep, untungnya itu yang bikin aku gampang, semuanya udah jadi gitu di kepalanya remit. Jadi aku tinggal mengolah aja secara keseluruhan, menang merahnya tetap kejajah gitu. Nah ini berangkas pengerjaannya itu berapa lama sih? Berapa lama ya? Dari semenjak kita ketemu. Untuk produksi ya? Iya. Lupa ya. Shooting 25 hari. Shooting dia 25 hari. Pro produksinya? Sekitar sebulan mungkin 20 harian something. Iya, karena waktu produksi juga Asep juga ini sambil bangun-bangun juga gitu. Jadi ada overlap-nya di situ. Ada overlap. Oh sambil nyambi. Para, jadi sambil kita berat. Berat. Bangun rumah itu dalam waktu 2 hari kalau nggak salah itu rumahnya. 2 hari? Rumahnya itu Mayang yang diterangkan. Iya? 2 hari? 2 hari karena waktu itu memang kita agak, apa, di satu lokasi yang sama waktu itu di barusan ya. Kita harus set up beberapa, kayak sekolah itu di lokasi yang sama, terus rumah itu di lokasi yang sama. Jadi aku cukup, cukup maraton ya untuk pengerjaannya. Oh, selesai di sini harus mau ke sini sebisa mungkin gitu, diminimalisir ini. Pengerjaannya cukup maraton film-film. Mengakui nggak sih kalau misalnya Randolph sendiri, kalau apa yang digambarkan dalam film tersebut, itu sebenarnya sebagai cerminan apa yang ada di hadapan kita di dunia nyata ini gitu kan? Betul. Betul, karena salah satu tema dari film Premang adalah bullying. Dan bullying itu bagaimana yang kuat itu menjadi predator ke yang lemah. Dan bullying itu tidak hanya terjadi di satu sisi aspek kehidupan kita juga. Bullying itu bisa terjadi di keluarga, di sekolah, di pinggiran kota, di kota, di politik, di bisnis, di ekonomi, semua bisa terjadi. Dan dengan film ini kita membuat semacam ekosistem di mana semua itu bisa terulang. Dan sampai kita memutuskan untuk memutuskan lingkaran setan itu. Ya, jadi ada nggak sih perasaan ketakutan pada saat film ini terbit di hubungan dengan adanya berbagai macam warna, berbagai macam simbol gitu? Ada nggak kira-kira? Harusnya sih nggak ada pihak yang merasa terindimidasi sama film ini ya. Karena emang simbol-simbol itu kan dibuat berdasarkan tipikal yang terjadi secara realis. Realita gitu. Gitu. Ya harusnya nggak ada yang tersindir. Oke, kalau Mimpang? Kalau saya sih. Terbisa nggak? Terbisa nggak? Terbisa nggak? Karena nggak pernah. Karena ya... Ya begitu. Harusnya sih amannya bener kata Rendong. Karena kalau kita ngomongin film ya itu suatu hal yang fiksi gitu kan. Mau sampai kapan kayak kita ngomongin tentang siapa yang tersinggung, siapa yang enggak atau siapa yang pro atau kontra dan lain-lain gitu. Dan ada adegan juga ya rumah dibakar. Yang dibangunnya cuma berapa hari tadi? Dua hari. Gitu ya. Ini dari Rendong sendiri yang langsung bilang gitu ya ini kayak tidak perlu adegan rumah dibakar. Atau ini dimasukkan dari tim sendiri untuk bilang kayaknya Rendong akan lebih oke kalau misalnya ada rumah dibakar. Ini gimana? Pada saat kejadian itu Pak? Itu tentu scripted ya maksudnya udah tertulis di scripted. Emang rumah mayang itu di script dan sudah tertulis bakalan dibakar. Jadi emang keputusan-keputusan kayak gitu kadang-kadang nggak bisa butuh persiapan yang lumayan ya. Dari segi safety, stun dan apa. Kita nyiapin rumah itu buat emang ya udah kita bangun nanti kita bakar. Di awal emang berarti berpikirnya akan nemuin tanah kosong untuk dibangun rumah. Bukannya karena mentok nggak bisa nyari rumah untuk dibakar? Secara production wise kalau kita cari rumah yang rumah untuk dibakar itu nggak mungkin. Terus kita nggak dapetin empowerment yang benar-benar ideal gitu. Kita dapetin rumah kampung, desa, lukit bagus tapi kiri kanannya masih ada tetangga apa kayak gitu. Susah. Akhirnya kita udah secara production wise kita harus nyari tanah kosong baru kita bangun rumah. Dan itu lebih mungkin kita bakar karena itu emang kita yang bangun. Oke. Nah ini satu pertanyaan lagi boleh ya. Apa rasanya saat memegang PR FFB itu? Bagaimana bosku? Gimana ya? Apa rasanya? Pertama nggak expect sih. Pagi lagi lagi, aduh kaget juga gitu. Tadi itu dateng kayak, oh ini pertama kali nih masuk dapat nominasi gitu kan. Ya udah dateng deh buat experience gitu. Pas ternyata suruh naik ke panggung gitu kan. Ya tegang sih. Nyiapin kata-kata mungkin diselopor kertas? Salahnya tidak. Saya tidak mendengarkan kata teman saya. Siapin, siapin. Oh enggak, enggak gitu kan. Tinggal expect ya. Ya gitu. Mungkin next time lebih better ya. Seru banget ya ternyata ya pada proses pembuatannya kita bertemu. Saya sekarang bertemu dengan orang-orang hebat itu dibalik layarnya Preman. Dan luar biasa sekali sama putar hangatnya ya. Ternyata dengan masuk ke 8 nominasi FFB 2021 memenangkan 2 nominasi yang sungguh sangat luar biasa. Ini harusnya nanti film ini dapat diterima dengan sangat luar biasa juga ya. Karena saya yakin teman-teman disana pada penasaran banget. Dan mungkin teman-teman disini mungkin next projectnya abis ini dibelakang ayat kita bisa ngomong next projectnya apa. Jadi dapat colongan lebih dulu. Dapat berekspetasi lebih dulu lagi. Wah ternyata abis ini kayaknya bikin sesuatu yang wah lagi nih. Dan jangan sampai gak nonton film ini. Karena kalau teman-teman denger tadi banyak banget adegan-adegan seru. Banyak banget kemisri-kemisi seru. Bahkan tadi Randolf juga bilang ya ini tuh keluarga sekarang. Jadi sangat apa filmnya, seindah apa filmnya wajib nonton ya. Preman.